Aku bangga karena aku cinta Indonesia Halo guys, balik lagi sama aku Kami dari kelompok Bislerus Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya Perkenalkan, nama aku Mugge Elbindang Sabutra Perkenalkan, nama aku Michael Jeremy Winata Perkenalkan, nama aku Robertus Eduard Surya Ajiwibowo Kali ini, kita akan mempersembahkan sebuah video yang berjudul Aku bangga karena aku cinta Indonesia Oke, sebelum menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya Aku itu sampai 5 ya Satu, dua, tiga, empat, lima Makasih yang sudah subscribe, like, dan share Negara tercinta kita dulu, yaitu Indonesia Sempat dijajah oleh beberapa bangsa barat atau Eropa Sama lebih dari 3 abad Pada masa penjajahan, sejumlah bangsa barat merebut kekayaan tanah air Dan menanamkan peneritaan bagi rakyat Indonesia Kedatangan bangsa barat ke Indonesia sebenarnya dipicu oleh kekayaan alam tanah air Kala itu bangsa barat sudah bertarik dengan nusantara yang memiliki tanah subur Lautan luas karena keragaman, dayati, hingga rempah yang melimpah Akhirnya, bangsa barat pun berlayar dan mendatangi nusantara Untuk berdagang dan mendapat rempah-rempah Kedatih demidian, keinginan berdagang itu pun pupus karena sifat keserakahan Niat untuk berdagang akhirnya tergantikan dengan praktik penjajahan Bangsa barat berupaya menguasai Indonesia sebagai negara penghasil rempah terbaik dan terbesar Indonesia Di sisi lain, praktik penjajahan bangsa barat juga dipengaruhi dengan beberapa faktor Di antaranya, bangsa barat mengacu pada sembunyian gold, glory, dan guspel Bangsa barat ingin mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya Untuk meningkatkan perekonomian negara Karena itulah mereka mendatangi Indonesia sebagai sumber rempah-rempah Sebab rempah memiliki harga yang tinggi jika dijual Glory Selain mendapatkan kekayaan, bangsa barat juga berupaya meraih kejayaan Mereka hendak menjadi penguasa dari berbagai negara Ini karena negara yang memenangkan perang banyak menguasai tanah Dianggap sebagai negara yang paling unggul Gospel Bangsa barat berusaha memperluas keyakinannya di Asia Untuk memenuhi tugas mudia sebagai umat Nasrani Oleh karena itu, mereka menyiarkan ajaran agama Nasrani ke seluruh wilayah Nusantara Tapi dari kedatangan bangsa barat tersebut ada juga manfaatnya bagi negara Indonesia Yaitu Satu, banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara Terutama di daerah Malaka Dua, setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia Banyak berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengerangi angka pengangguran di Indonesia Dibangunnya serana jalan darat Sehingga antara kota yang satu dengan yang lainnya terasa dekat Empat, didirikannya sekolah yang tepat mencerdaskan progenerasi penerus bangsa Indonesia Lima, pertumbuhan infrastruktur Enam, penciptaan wisata modern Tujuh, bahasa global Lapan, ekonomi meningkat Setelah kita tahu apa tujuan dan dampak kedatangan bangsa barat ke Indonesia Sekarang kita masuk ke rajinan bahan lunak Kerajinan bahan lunak adalah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bersifat lunak Berbagai kerajinan dengan bahan lunak dapat dijadikan karya-karya unik dan menarik Untuk dipacang hingga dijual Guna mendapatkan keuntungan Bahan-bahan yang diperlukan adalah Tanah liat, air, cat, dan koran Langkah-langkah yang pertama adalah Persiapkan bahan-bahan yang akan digunakan termasuk tanah liatnya Kedua, jika bahan sudah siap Alas ini dengan kertas atau koran Supaya tidak menempel di lantai dan gampang diambil Kemudian, beri sedikit air dan tentu alasnya sesuka kalian Selingkaran, kotak, atau sedikit Tiga, jika sudah, keringkan sebentar Sambil menunggu alasnya kering Kita membuat sisi asbaknya Buat saja persegi panjang dan tempelkan di atas alasnya tadi Empat, jika sudah kalian ratakan asbaknya Supaya jadi harus dan tidak bolong Beri sedikit air supaya lebih halus dan tidak kasar Yang kelima, setelah itu kita jemut di bawah sinar matahari Di beberapa saat Supaya kering dan asbaknya mengeras Yang keenam, kalian juga bisa mengecatnya dengan warna kesukaan kalian Supaya hasilnya lebih baik dan bagus Berikut, foto proses pembuatan asbak dan hasil jadi asbaknya Indonesia memiliki keanekaragaman dan kebudayaan yang banyak Salah satunya adalah musik Musik di Indonesia tidak sedikit Banyak sekali lagu daerah di Indonesia Setiap daerah di Indonesia mempunyai lagu daerahnya sendiri-sendiri Salah satunya adalah Kampuan Nanjau di Mato Mari kita dengarkan bersama lagu daerah Minang, Papua ini Kampuan Nanjau di Mato Tunung sansai pakulia Kana co kawan-kawan namamu Angkek pasuli yang surya Padu dunia nan elo Nang suka pakotong royo Kok susah samu, samu dirasu Dan tak kana co kawan-kawan Tak kana co kawan-kawan Induk kaya lupani sadonyo Tak sama ngimbau-ngimbau Dan pulang Dan tak kana co kawan-kawan Terima kasih yang bagi yang sudah menonton video kami Dari awal hingga akhir Jangan lupa like, subscribe, dan share Jangan lupa like, subscribe, dan share Jangan lupa like, subscribe, dan share